selamat datang kembali di channel saya jumpa lagi dengan saya mbah pati salam jinsu dan salam pencaksinat oke terima kasih untuk teman teman yang telah mengklik video ini jadi sesuai dengan judul video ini hari ini kita akan bahas tentang perusahaan tubuh winopati yaitu winongo sh winongo pagarnosa dan iksp ya tubuh-tubuh ini dirusak oleh sekumpulan orang atau sekumpulan kelompok yang terakam di cctv di sekitar lokasi pengerusakan itu jadi nanti saya akan tampilkan gambarnya disini tubuh-tubuh yang dirusak dan juga saya akan berikan di deskripsi link yang lebih full video yang terakam cctv itu nanti di youtube teman saya sekirah pasker sekirah madura nanti teman teman bisa nonton video yang full disana oke jadi dari kelompok-kelompok yang merusak tubuh ini kita belum tahu pasti karena memang di videonya agak gelap jadi yang kita tahu itu adalah segerombolan orang itu banyak sekali motornya terus itu kita bisa tidak bisa deskripsikan bahwa itu mereka dari perguruan dari kelompok gang motor ataupun dari kelompok preman yang lainnya tapi mari kita bahas satu persatu jika mereka itu adalah preman tidak mungkin tidak mungkin preman merusak tubuh-tubuh perguruan tidak ada hubungan sama sekali preman itu bekerja jika ada uangnya ada bayarannya dan kita bahas lagi ke kalau jika itu ada komuniti motor tidak mungkin komuniti motor mau menghancurkan tubuh-tubuh perguruan karena mereka tidak ada jika mereka ingin mencari kekacauan ya mereka bisa mencari sesama komuniti motor mungkin tapi jika itu adalah perguruan anggota perguruan yang lain disini saya tidak menyebutkan perguruan mana yang mengrusak tubuh tersebut ya jadi ini hanya pembahasan kalau jika memang itu adalah komuniti dari perguruan itu bisa diterima karena apa itu anggotanya sangat banyak di video yang nanti saya tampilkan videonya di video yang terekam CCTV itu sangat banyak anggotanya dan itu entah kenapa mereka merusak tubuh yang hanya benda mati tidak tahu masalah apa-apa dirusak jika ini adalah anggota perguruan berarti mereka ini sangat mungkin sudah ada dendam atau iri dengan tubuh ya bisa jadi masa manusia dendamnya ke tubuh gitu dan sekarang juga pasti dari saudara-saudara Winopati sedang menelusuri juga kelompok yang merusak tubuh-tubuh ini jadi untuk teman-teman atau untuk saudara-saudara yang sedang penelusuran semoga cepat mendapatkan kelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini oke terima kasih telah menonton video saya silahkan like komen dan subscribe dan juga jangan lupa kalau misalnya mau teman-teman mau nonton link yang mau nonton video yang lebih full di youtube teman saya pasker sakira madura linknya nanti saya cantumkan di deskripsi oke terima kasih salam jisuh dan salam santun untuk semua pesi latino-risia selamat menikmati